Ke Land of Dawn ya, dimana ternyata sudah ada Johad yang menjadi SP Laner, berarti Matilda nya jadi Roamer bersama dengan Kagura di Midlane Hmm, dan tak lemah, eh tak lemah lagi, tak lelah-lelah kita ingatkan bahwa era baru akan segera hadir Yaitu MPL Season yang ke-8 pada tanggal 13 Agustus 2021 Langsung dicatat di handphone kalian masing-masing Betul, langsung aja dicatat di kalender, jangan sampai lupa tapi lihat disini sudah ada Pixie yang mencoba untuk menginvade buff purple yang dimiliki oleh Lala Nyx Masih ada retribution, masih bisa diamankan tapi cukup sekarat kehadiran dari seorang Lala Nyx Little Warner juga mencoba untuk dijagai sama Pixie dan juga run-run tapi treat dengan Tyrant Revenge yang on point banget ke arah 2 hero sekaligus Tapi 4 hero langsung datang, Breath of the Ocean dikeluarkan menuju ke arah run-run yang harus segera mundur karena dari sekarat banget Lucy Mencoba untuk ditembak, belum ada engage lebih jauh lagi dari Altor Egonix Yes dan kali ini kita bisa melihat Fancy Nancy di area bottom lane bertemu dengan Chang'e Ini Chang'e sebelum menit ke-5 dan sebelum dia mendapatkan level 4 nya bakal babak belur sih harusnya sama Batrix Karena enak banget dicicil sama di birunya Ditambah Pixie kali ini sudah langsung membackup keberadaan dari seorang Fancy Nancy di area bottom lane Dan gold buff pun masih bisa dihajar dengan aman tapi kalau Chang'e udah level 4 itu bakal jadi bencana Karena tinggal meteor shower Fancy Nancy pun minionnya habis dia mau gak mau harus mundur Betul sekali dan ini dia mencoba untuk dicuri tapi gagal karena Fancy Nancy dengan di birunya masih berhasil mengamankan craft buff nya Di arah top lane langsung diajar dengan Deadly Majin dan juga Fokertrek menuju ke arah Fumi Eko di ejector ke arah belakang Tapi masih ada space escape yang membuat Harley masih bisa mundur ke arah belakang Pixie mencoba untuk cut lane tapi kali ini Pixie langsung diajar dengan shadow kirunya Kok langsung diajar juga Tread Stacey tapi masih bisa kabur ke arah belakang malah treat yang harus tumbang Ini bener-bener bencana untuk alter ego nix karena di threat kill Iya satu tukar satu tapi nampaknya lihat dari lo ke arah langsung segera mengamankan objektif turtle nya Datang kali ini rururur dengan semi umbrella nya Tapi belum berhasil untuk mengamankan turtle di area top lane Karena ini yang overturn nya tadi sedikit terlambat Dan keburu diamankan sama retribution dari seorang Stacey Dari area top lane juga Pixie dia selalu bergerak untuk melakukan rotasinya Ini menjadi pressure yang lumayan kuat juga untuk hello akira Kalau mereka gak sampai bisa mirroring gerakannya atau menahan tempo yang sudah dibuat sama alter ego nix Yes dan ini dia kita sudah melihat 1v1 situation di area top lane Dan fancy Nancy cukup sekarat di area bottom lane sudah mulai ditungguin aja Langsung diajak begitu saja dan dia pun langsung tumbang diajak bouncing ball Membuat dia tidak bisa kabur kemana-mana dari seorang Pixie Yes satu kali lagi tertek down dari PC Dari loh kairah sudah bisa 2 orang diamankan ala alter ego Tapi lihat ter revenge karena depan Yes sebetulnya darah meet-in juga langsung di anser Begitu aja dan Harley pun langsung tumbang Trit ya sepok nyamuk Gak kena karen siapa-siapa dia pun langsung tumbang Aman Lucy sendirian rockwave untuk escape ability-nya kabur karena belakang biar dia imun Sedangkan Stacy langsung datang segera ke backup Punca bentuk langsung dihajar lagi dan Lucy pun langsung tumbang Kita lihat dari Zara Isky Mau tidak mau dia harus lari terbirit-birit kabur dari kejaran teman-teman alter ego nix Yes harus lari karena teman-teman yang sudah tumbang tapi lihat Pixie Mencoba untuk mendapatkan satu lagi dari Zara Isky Sudah ada meteor shower juga di popan dan sudah ada shadow kill karena depan Nampaknya bakal langsung diamankan lagi dan dengan cukup sigap Stacy berhasil kembali dengan adanya Quachido Kalau seandainya seperti ini Eloha Kira sebenarnya Memakan tempo yang sudah dibuat sama alter ego nix Karena mereka terus-terusan meng-counter gerakan dari alter ego nix Karena poin killnya juga sudah lima perbedaan gold juga malah dipimpin sama Eloha Kira Padahal yang kita lihat alter ego nix bermain lebih agresif daripada Eloha Kira ya Iya alter ego lebih agresif tapi ini dia harus hati-hati sih Lucy harus diperhatikan dia bisa menculik-culik teman-teman dari Loh Kira Tapi kita bisa lihat sudah mulai di start aja Pergerakan dari Tartelnya dipantau akan ada terjadi kontes jiriklingnya ke area depan Barang seorang jenis tapi masih terlalu sustain Bersama-sama gak salah guna apa yang ternyata berhasil dicuri dengan lalan nix Satu hit ke area Tartel Langsung aja dengan Breath of the Ocean tapi belum koning ke arah siapa-siapa Deadly Magic menuju ke arah seorang Pixy yang gak mau dilanjutkan sama Poker Trick ya Karena dia tahu Pixy harusnya gak gampang ke takedown Dan di area bottom lane itu bener-bener Zahra Isky terus-terusan ngerukin celengan dari outer gold shieldnya Iya ini dimana tadi Batrixnya ya masih berada di area mid lane dan melihat adanya free space yang dibikin dari Alter Ego langsung aja Soalnya Zahra Isky memploroti semua gold shieldnya dan ini dia sudah ada meteor shower Cepat banget nge-clear landing phase-nya Dan langsung dianjurkan Nightly Magic di area top lane Fumi Eko masih bisa bertahan karena gak ada follow up di match Teman-teman dari Altrigonix eh dari Eloha Kira Mereka fokus ke arah top outer turretnya tapi gerobaknya udah mulai hancur Fumi Eko berhasil mempertahankan top outer turretnya Yes sementara itu Jenny Coba untuk tetap mengumpulkan stack-nya mempertahankan seperti Zinosaurus besar Tapi lihat sudah ada lock up disini yang diamankan oleh Lucy Di area bottom lane akan ada yang terjadi skirmish karena sudah datang Lucy, meter shower di pop-up hanya untuk nge-clear landing phase aja Di match dari Deadly Magic yang meleduk langsung mengarah hatinya Waduh langsung aja tumbang di area top lane seorang Fumi Eko Terkena ikatan cinta dari Lalanix Waduh, romantis sekali ya Tapi ini Zara Iskitu lihat sudah mulai diharas aja dengan adanya Shadow Kill Satu orang takedown Masih mau lebih kak tapi Thread masih terlalu tebal untuk menjadi incaran bagi Stacey Itu cuman beda 0,2 detik tapi di area mid lane langsung dianjurkan Ini yang overturnnya langsung dihajar juga dengan Breath of the Ocean Langsung tumbang lagi Kita lihat Thread juga mencoba untuk menahan dengan bouncing ball Seating eagle yang ke arah yang salah Iya ke arah Thread diputar, dijilat, ditelam Nggak berhasil keluar karena keluar dari area Detonus Welcome Betul sekali masih bisa melarikan diri dari seorang PC Namun fancy Nancy dengan di birunya Cepat sekali untuk ke clear landingnya Bahkan mencicil ke arah seorang Jenny Di poke aja, di zoning out Bahkan seorang Jenny oleh Fixie dengan adanya Soul Blue Hmm, bahkan bottom outer tarotnya masih bisa bertahan dari Eloha Kira ya Padahal seperti yang kita tahu Patrick itu kan hero dengan DPS tinggi yang bisa cepat jebolin tarot Dan ini tiga tarot Diamankan sama Eloha Kira Tiga objektif yang baik banget dari Eloha Kira Ini game kedua benar-benar beda sih gameplay mereka Iya parah banget sih Mereka ingin mendapatkan satu sama Dari Eloha Kira nggak mau begitu aja diberikan Bahkan kita mau masukin menit ketujuh Dari segi network itu beda seribu Tidak seperti game pertama yang udah langsung beda tiga ribu Kali ini masih bisa dikejar dari Eloha Kira Oh, eh bush depannya tuh nggak dicek sama mereka nih Mereka masih belum tahu di mana keadaan Berada Fixie dan hari ini ketahuan Cuma numpang lewat doang Fixie mencoba untuk langsung lompat dengan Guiding Windnya Tapi Zara Isky ya di arah belakang sana Langsung mengeluarkan meteor shower-nya Menghindari Stacy dengan kuat shadow-nya Dan top outer tarot dari teman-teman Eloha Kira Dihancurkan oleh Stacy dan juga Fancy Nancy Yits, tapi dia sudah ada lalani Sangat poker triknya sakit banget Langsung dibalas ke tengah Dan dia nyumpe kakil Bersama dengan Barang kaya busa Stacy Masih disukup sustain di area belakang Om, dan Tri Pumcebo itu penggunakan Alien Revenge yang menghalau pergerakan Pixie Dengan Soul Bloom Yang baru jadi buff Jadi sedikit lebih sakit Dan Lucy Pumcebo Dengan ajar dengan Battle of the Ocean Masih ada purify Dari seorang Pixie Ya, sekali ini Lia Satu lon, dua di area Miss Mencobong tuh di clear aja Dengan suara Pixie sudah ngecar Dari treat-nya Apakah akan dipopotan Revenge-nya? Enggak Masih ditahan aja Enggak mau terlalu overcommit Melihat Wave Minion sudah berhasil diamankan oleh Alter Ego Stacy pun masih sneaky-sneaky Dia bersembunyi di atas rumput atas Yang kalau sampai Zara Isky itu lewat Pasti langsung di shadow kiri Sepada Tapi lihat dari Lala Miss juga Sudah mendapatkan purple buff-nya kali ini Mencoba untuk escape karya belakang Karena sudah ada keberadaan dari seorang Pixie Mengingat kurang dari 20 detik lagi Turtle bakal ada di Land of Dawn Ini bisa banget diamankan Lokaira untuk mengejar network-nya Agar meliding tempoh permainan Ini kalau masih ide pantun ke penonton Kalau seorang yang mereka sadar Ada Stacy, Fancy Nancy, Jenny, Lucy, dan Jara Isky Semuanya ujungnya I Kalian bisa buat pantun di situ ya Oh ya bener ya Ini rame banget yang ujungnya I Iya dari tadi makanya kalau lu sambil sebutin nickname-nicknamenya Loh kok semua gitu Eh langsung dikasih surprise Mother Father Langsung tumbang dia Gak bisa ngapa-ngapain lagi Run-run pun terkejauin Run-run terkejut ini membuka kesempatan Bagi Lokaira mengamankan Lordnya Karena ini akan ada 5 Versus 4 pemain Sudah ada Zara Isky mempop up meteor shower-nya Untuk nge-clear, untuk men-zone Pergerakan dari Alter Ego Bakal coba untuk dibuka aja Oleh Fumieko Bakal Zareki Sudah mendapatkan glowing one-nya Dengan item bakar-bakar Yang akan diberikan oleh Lokaira Fumieko pun langsung mencoba untuk clanking Dia berputar-putar Tapi Lordnya dari Odeskarat banget Berhasil diamankan dengan retribusenya Circle Eagle Langsung dikeluarkan begitu saja Masih belum konek Karesepo belum ada damage yang sangat maksimal Pixie dari Odeskarat banget Fancy Nancy Dengan dating magicnya Shadow Kiru Mencapai Rockwave Untuk menghindari damage lebih lanjut What a timing Yang dikeluarkan oleh seorang Lucy Tapi Trit masih bisa flick out Menghindari ejector Dari seorang Fumie Yes, dan ini dia Mattershore di papa Hanya untuk menahan mid lane-nya Langsung mundur semua pemain Dari Alter Ego Tidak mau mengambil resiko Sementara itu Lihat Di area bottom lane Jauhat Mencoba untuk mendorong Wave Minion yang ada Dan mencoba untuk mendapatkan Satu objektif Bottom tara Tapi sudah ada barat Di sana Apakah akan menjaga Pergerakan dari Fumieko Tapi nampaknya Wave Minion Harus hilang Karena Super Minion Sudah hadir di Land of Dawn Tadi dia gak Masih belum mau Detoners Welcome Dari seorang Jenny Mungkin dia simpen Untuk team fight Bersama dengan Lord Karena kalau tadi Detoners Welcome Itu Fumieko bisa ditelan Dan langsung dilempat ke tarat Pasti Fumieko Mau tidak mau harus pulang Dan di arah mid lane Mudah dikeluarkan bouncing ball Menuju ke arah seorang Pixie Yang langsung kabur Dengan guiding win Beserta juga dengan Soul Bloom Yes, langsung aja Lihat di area bawah Jenny terlalu tebal Bahkan curikan Dari Stacey Masih bisa ditahan Jeno Kill pun Tidak berhasil Untuk menulembangkan Seorang Jenny Udah ada dia Welcome Langsung dihajar Begitu aja Dilempar Ditelan Dihajar lagi Karena Stacey Yang malah darahnya Sisa Masih bisa bertahan Karena tidak ada Dimatch output Yang maksimal Mau tidak mau Inner middle Taratnya pun Langsung dihancurkan Sama teman-teman Lord of His Kira Satu tumbang Dan lihat sudah ada Konsil mengecar Karena seorang Stacey Masih bisa bertahan Ternyata Quad Shadow Diketahui Stacey masih bisa Kembali lagi Lihat Bagaimana teman-teman Dari Lokara Membalas Game pertama Mereka kembali Memirroring Apa yang terjadi Di game pertama Seri tengah Tair Revenge Sejak arahnya depan Bahkan Zara Isky Ditabrak aja Satu tumbang Bersama dengan objektif Di area bottom line Berahkan Zara Isky Kalimis sudah mendapatkan Jenny's one Wow Ini Lordnya Jadi Untungnya dapat objektif Beberapa Inner Tarat Kan juga hancur semua Hanya tersisa Base Tarat Dan Alpha Leconis Mencoba untuk Membalikan keadaan Mereka maju ke arah mid lane Apakah bakal ada Yang ditumbangkan Karena dari Loha Kira Benar-benar Bermain secara Meta Solid Mereka berkumpul Secara minimal Mal tuh tiga orang Secara bersamaan Diarga gampang terculik Sama teman-teman Dari Alter Egonix Yes Dan ini dia Dari teman-teman Alter Egonix Mencoba untuk Mendapatkan satu objektif Di area bawah Kayaknya Mereka tuh mencoba Untuk menumbangi Jenny Yang sebagai frontliner Dari Loha Kira Mencoba untuk Didapatkan aja Tapi Jenny tuh Masih terlalu tebal Sedangkan lihat Hayabusa Ini enaknya Hayabusa Hayabusa itu bisa Untuk Di area Land of Dawn Tapi udah mulai Disetup Untungnya Diurungkan Dari teman-teman Loha Kira Mereka gak mau Ngambil resiko Untuk mencari Hayabusa yang terlalu gesit Dan Jenny yang menjadi target Circling Eagle Mulai dikeluarkan Ejector Karena seorang Jenny Yang masih terlalu tebal Stacknya masih 25 Langsung dihajar lagi Sokol Teamworknya Tapi Jenny pun harus Tumpang Trit Langsung mencoba Tyron Brace Karena dua hero Tapi masih di Pirify dari seorang Fixie Mencoba untuk mundur Ke arah belakang Tapi dia masih memiliki Mortarit Dan sedangkan Alanix Darahnya Sisa Tumpang Darah terakhir Masih bisa selamat Dia masih mundur lagi Masih bisa pulang Dengan recallnya Yes Bahkan lihat Bagaimana Fancy Nancy Dengan di birunya Mencicil poke damage Karena seorang Lucy Cukup sakit Oleh karena itu Daruloh Kira Juga tidak ingin memaksakan Dari kedua tim Hanya bertukar satu Tukar satu aja Pertukaran darah Yang cukup seimbang Dan kalau kita lihat Dari segi itemizationnya Ini udah jadi banget sih Ada Genius 1 Kalimity Reaper Ditambah lagi Shadow Twinblade Ditambah Bunuh juga Tapi oh Dikomboin Dibalikin Hajar lagi Tapi run-run pun Harus kembang Lalanix mau tidak mau Dia harus tertake down Dengan shotgun Yang dimiliki oleh Fancy Nancy Wow Lihat kan Bagaimana Damage yang dikeluarkan Oleh Fancy Nancy Ini output damage Yang gak logis banget sih Sakit Dia Lord Sudah hadir Lewart yang udah N-Hedge Dari work era Hilangan dua pemainnya Udah sulit untuk Melakukan kontes Ini sambil nyanyi Kayaknya Lewart akhirnya Damage ini Kadang-kadang Ada logika Dan Lord yang mulai Dipukulin DPSnya Kenceng banget Dari teman-teman Alter Ego Nyx Mencoba untuk Dihalau Mencoba untuk Dikontes Tapi treat Di arah belakang sana Tidak bisa menggunakan Tanang Rift Dan juga Tanang Rage Lord yang di reset Pixie mencoba untuk Maju bersamaan juga Dengan Stacey Dengan Quad Shadownya Menghajar ke arah Janie Menghalau Barat pergerakannya Untuk masuk Dan Lord Didapatkan Oleh Alter Ego Nyx Wow Lord Berhasil didapatkan Oleh Alter Ego Nyx Dan langsung aja Di taunting Dengan Alter Ego Go 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 Stacey Barusan Mendapatkan Blade of Despairnya Pantes aja Fancy Nancy sakit banget Udah ada Blade of Despair Udah ada Demon Hunter Sword Gimana Nggak masuk itu Damagenya Dia mau bergerak Ke arah Apa tuh ya Vampire Mullet Ya Hashclaw Apalagi dia punya Satu item defensif Yaitu Athena Shield Untuk menghalau Pergerakan dari Harley Padahal Kalau dia buat Radiant Armor Itu bagus banget Itu bisa menghalau Meteor Shower Dan juga Poker Trick Itu kan damage-nya DPS kan Dari magical damage-nya Sama Rovive juga Biar nggak terlalu sakit Kalau Rovive Tapi itu ini Ngeburst Burst di magic Sedangkan ya Kalau Poker Trick Beserta Meteor Shower Kan itu tipikalnya DPS magic Ya rip gitu ya Tapi kita lihat Di sisi top lane Ternyata Lord Mencoba lagi tahan aja Dari temen-temen Loca era fiksi Mencoba untuk Nggak mau Lord Nggak mau di giveaway Gitu aja Lordnya Tapi ternyata Udah berhasil di clear Baru angkat ketek Langsung tertek Dan baru mau ngecharge Nggak jadi jebol Itu dari inner top Ternyata Trick Ternyata Revenge Masih belum connect Pixie Cepetuk dihalau Supaya dia nggak guiding win Tapi Lalanex Sakit banget Kena payung Dari seorang Rune-Rune Langsung diajak Dengan Meteor Shower Juga untuk Menghabisi minion Yang datang di arah mid lane Mereka bergerak Ke arah top lane Apakah bakal langsung Dihajar ternyata Ternyata masih belum Dapat juga Tangkapan dari seorang Trick Yes Sementara itu Liatris udah mendapatkan Immortal Coba untuk dicicil Dengan ada SMM Bersama dengan Sobun Pixie Zonik Bumi Eko Saya sekali Ejector nya Miss di area sana Tapi treat Masih dengan Boncing Bolem Coba untuk escape Liat Diam-diam Namun pasti Dari seorang Stacy Juga berusaha Untuk mendapatkan Area di bawah Oh Fluxy Flicker Di Tyrant Rage Nyangkut semua disana Dihajar dengan Sirk Koba Wobo Dengar Rove Wave Dan juga Breath of the Ocean Mencapai untuk dihajar Kali ini Dekat Deadly Magic Run-Run ternyata Masih bisa selamat Satu hero core Dari Alter Egonix Harus tertakedown Yes Dimana tadi Run-Run terkena Deadly Magic Tapi sayang sekali Follow up dari Poker trick nya Tidak ada yang masuk Karena Run-Run Sementara itu Sudah diketahui Keberadaan Dari Fancy Nancy Coba untuk di backup aja Poker trick Kera depan dari Soorang Rala Ini sakit banget Lihat damage yang Nggak ngotak banget Tapi masih ada flicker Ke area belakang Nanti bisa selamat Aman Kita casternya Meta pura-pura lupa Kau ya Mencapai untuk dikejar Kali ini dengan Deadly Magic Dan juga poker trick Kera Fancy Nancy Fancy Nancy pun tumbang Run-Run Mencapai untuk ke backup Bersantan juga dengan Pixie Langsung diajak dengan Circle Eagle Lucy pun harus tumbang Sokotly War Detoners Welcome Gagal karena masih ada Rasio Umbrella Dari soorang Run-Run Yang dikejar oleh Tiga hero sekaligus Minual di dalam top lane Juga Pixie nya Mencapai untuk langsung dihajar Masih bisa dihindari Digocek-gocek Run-Run pun tumbang Pixie Immortan Tiga harus pecah Masih mencapai untuk Dikejar oleh seorang Lalanix Diajak dengan Deadly Magic Dan juga poker trick Pixie nya akhirnya Langsung tertake down Hanya tersisa dua hero Stacy dan juga Fumi Eiko Ini nggak baik banget Karena lihat dari Lokaira langsung objektif Karena ini hibi tertaruh Di dalam top lane Stacy mencoba untuk menahan Dengan ada syurikan Tapi nggak bisa berbuat banyak Karena tiga member Dari Lokaira langsung mendorong Bahkan dengan adanya Metal Shower Fumi Eiko Mencoba untuk menjadi Jackter Mencoba dengan asum Tapi langsung aja Ditumbang Bahkan immortal Dari movie Fumi Eiko harus pecah Kali ini Wah satu base target Udah mulai dihancurin Di area top lane Dan ini mapping Beserta tempo Dipakirkan sama Loh Akira Ini semua karena tadi Alter Egonik Sepertinya terlalu greedy Dia mencoba untuk nge-backup Dia mencoba untuk nge-kinet Ternyata terculik Satu-satu Jadi bakal langsung Kita lihat aja Replay by Monoform nya Talia Iya ini adalah momen Ketika tadi Alter Ego tuh Sebenernya udah bisa ya Untuk nge-press Ke arah Lokaira Tapi dia terculik Terlalu greedy Ini treatnya Membuka kesempatan Yang bagus banget Langsung di-backup Mengenai sama dengan Metal Shower Rove wave-nya Kombo-wombo Combro Pixie-nya bakal langsung Sekarat Mundur dari temen-temen Alter Ego Dan Loh Akira tuh Cepat banget Tanggapnya gitu ya Lihat langsung Kayak adanya Tyron Revenge Beserta Flicker Dan Tyron Range On Point Itu Lucy Ternyata langsung standby Tapi kita lihat Langsung di-bound simbol Begitu aja Untuk menghindari Pergerakan lebih lanjut Follow up dari temen-temen Alter Ego Nix Kalau sampai mereka Tadi mau komen Betul Dan lihat Dari seorang Jenny Atau treat tadi Sudah mendapatkan Satu buah Athena Shield Kalau gak salah Ini bakal menang Oh Dominance Eye Dominance Eye Memang resikonya tinggi Kalau sampai Loh Akira Mau mencoba untuk Menghajar Lord 5 versus 5 saat ini Mereka harus mencoba Untuk culik deh Minimal satu hero aja Kayak misalnya Antara Rune-Rune Fancy Nancy Ataupun Stacy Itu udah menjadi kunci Untuk bisa mendapatkan Lord Change-nya lebih besar lagi Iya karena ini Dari kedua tim Masih mencoba Untuk tarik ulur aja Dari segi Lord Mereka gak mau terlalu Terburu-buru Gak mau terlalu overcomit Mengingat dari Joe Headnya Lihat Joe Head seorang Fumieko Di area toplay Nampaknya mencoba Untuk mendapatkan Objektif aja Didorong terus Wave minion-nya Mengakibatkan Tadi sempat Akhirnya Zara Iski Itu harus ke atas Nahan pergerakan Dari Fumieko Ya karena lainnya Benar-benar didorong Sama Autrygonis Membuat Loh Akira Itu gak bisa dengan tenang Kalaupun mereka Mau engage ke arah Lordnya Gak liat lagi Gak apa-apa Iya kita meta pura-pura lupa Iya biasa Casternya begitu Meta pura-pura lupa Tapi Fiksy Masuk rumput Mada bouncing ball Untungnya bisa guiding win Tapi dia diem aja Kayaknya mau ngeledek gitu Ceritanya Untung gak di recall-recall juga Masih aman Fiksynya gak mau Main taunting-taunting Minual di the top lane Itu Fumieko Gak benar menghajar Dan Lordnya Kali ini mulai ditarik Menuju ke arah base Elo Akira Ini bakal menjadi keuntungan Karena membuat Autrygonis susah banget Untuk masuk Eh kereset Aman Ketarik jauh Gak apa-apa Tapi dari Rurun sendiri juga tadi Langsung membuat Winter terencean Dan masih bisa Untuk menambah dia Sustain lagi Treat di area depan Mencoba untuk Menyecil dari Fiksynya Masih cukup kege Dari Suara Fumieko Mencoba untuk dihajar Bouncing ball Membuat yang gak bisa Mengeluarkan guiding win Tapi gak ada follow up Dari teman-teman Elo Akira Di mid lane Sepertinya Fancy Nancy Juga udah mulai standby Kalau sampai Fiksy di commit Dia bakal mencoba Untuk menyerang lini belakang Seperti Lucy Ataupun Zara Iski Itu bakal dicoba Untuk ditembakin Sama Nibiru Iya ini enak banget sih Dan dari kedua tim Kalau kita lihat Dia mencetup ulang ya Lebih hati-hati lagi Dan ini memaksakan Fumieko itu Harus menge-bait Ke arah seorang Zara Iski Zara Iski Mau gak mau Harus ke area atas lagi Nge-clear lagi Mungkin harapannya Ini supaya dipop up ya Matter shower Dari Zara Iski Jadi ketika ada Tim fight Udah gak ada lagi Nah kayak gini nih Udah ada Matter shower yang dibuka Untuk hanya menghabisi minion Dan Ini adalah pertandingan Yang seru banget Buat teman-teman Jangan lupa ketik Hashtag Alter Champs Dan juga Hashtag L-O-H-Wani Untuk mendukung Kedua tim Yang sedang bertanding Saat ini Yes Jangan lupa Buat share ke teman-teman Kalian juga Karena lihat Sudah ada 3 Tengah boncing Boleh bersama dengan Jack Lee Magic Berhasil menupakan Fumieko Di area depan Kehilangan satu membernya Dari Alterigo Ini belakang Ayah busanya menggunakan Shadow Kirunya Masih bisa selamat Ternyata Langsung ditelan Dilempar disana Stacey pun limor Ternyata langsung Pecah run-run Mencapai menggunakan Burst image Dengan ini Komfortar Masih belum berhasil Masih belum ada Ketak down Mana ternyata Pixie Mencoba untuk Langsung dikejar Kali ini Mereka lari Terbirit-birit Bahkan Minion Save the day Dia dapat Base bottom Tarotnya Apakah ini Dari Alterigo Next Iya Sekarang dari Lokaira Mencoba untuk Memaksakan masuk Aja Pixie Mencoba untuk Bertahan di area depan Tapi langsung dikejar Di zoning Pergerakannya Oleh seorang Jadi pangkat Iga Hibiter tarot dari Alterigo Harus tumpang Kali ini Wah Langsung diajar lagi Dengan Metal Shower Pixie Masih memiliki Immortality Tapi Dimaj yang lumayan sakit Zara Iskidari Udah sekarang banget Metal Shower Belum memberikan Dimaj yang besar Tapi Base-nya Mereka fokus Gara Base-nya Eloha Kira Berhasil menahan Skor Satu sama Wah Wah What a play Lihat bagaimana Kegembiraan Dari Lo Eloha Kaira Lo Kaira Kaira Kali ini Berhasil Memenangkan Satu sama Poin Atas Alterigo Nis Terima kasih